MANTAN MENKO POLHUKAM Ketidak profesionalan itu termasuk saat Paul Dajabar membuka kembali kasus pina Seusai film tersebut tayang di bioskop Mahfud juga menyoroti dakwaan jaksa yang menyebut ada 3 DPO Namun kini saat penyelidikan kembali dibuka, Paul Dajabar menyebut 2 DPO fiktif MANTAN MENKO POLHUKAM ini juga menyentil Polri dengan mengingatkan ada adagium dalam ilmu hukum Yakni lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum orang tak bersalah sebab hal itu sangat jahat Kasus final sekarang perkembangannya baru ketika perapuradilan PG diterima Apa pandangan kamu maksud dengan perkembangan terhadap itu? Bagus, bagus memang sejak awal saya berpikir memang perapuradilan harus menerima permohonan perapuradilan dari PG Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional Tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan Dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu Itu sudah sangat tidak profesional Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan Hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron Kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas lebih baik ya diputus Tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya sudah jelas yaitu pembunuhan Vina Tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu PG Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah Daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya Oleh sebab itu, saya tabiklah kepada Hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan Dengan berani, jujur dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan PG Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang telah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!